Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Ada pertanyaan di grup belajar muamalah Bismillah Ustaz mau bertanya tentang biaya berlangganan suatu platform desain online yaitu Canva. Pada platform tersebut ada banyak fitur unggulan yang hanya bisa diakses oleh user premium. User premium didapat dengan cara bayar biaya langganan. Di sisi lain ada pihak yang berlangganan fitur premium namun berperan sebagai agen Pihak tersebut berlangganan fitur premium untuk tim bisa digunakan oleh beberapa user kemudian akses premiumnya diecer ke pengguna yang membutuhkan tentunya dengan biaya yang lebih murah. Jasa ini yang Anda manfaatkan apakah cara yang Anda pakai ini halal? Mohon petunjuk baik ini sebenarnya kembali kepada syarat dan ketentuan dari pihak penyedia atau pihak kanva apakah kemudian kanva memperkenankan atau membolehkan saya nggak tahu ya saya nggak baca apa namanya dokumen perjanjiannya atau dokumen aturannya gitu jadi tugas Anda adalah cek disitu mereka pasti akan kasih ketentuan hal-hal yang semacam ini itu biasanya sudah dituangkan bisa biasa sudah dituliskan tinggal dilihat disitu apakah kemudian kalau kita beli 10 misalkan atau disini berapa misalkan untuk 50 orang misalkan berapa biayanya sekali langganan per tahun misalkan apakah itu kemudian boleh digunakan atau boleh diperjual belikan kembali atau itu hanya boleh dipakai untuk internal internal itu dalam artian perusahaan sendiri dan tidak boleh kemudian diperjual belikan kepada orang lain saya nggak tahu saya nggak tahu bagaimana aturan atau ketentuannya seperti itu kalau memang ada aturan atau disitu tertuang poin bahwa hal seperti itu diperbolehkan ya nggak ada masalah tapi kalau kemudian itu tidak diperbolehkan dalam artian kita hanya boleh pakai itu untuk tim kita sehingga kalau bukan tim itu tidak berhak untuk kita serahkan dan kemudian pakai apalagi kita minta bayaran berarti tidak diperbolehkan hukumnya itu tergantung makanya Anda kalau mau seperti ini ya dibaca lagi istilahnya ada syarat dan ketentuan biasanya ada poin-poin semacam itu disebutkan Allah maka silahkan dicek ulang saja ketentuan dari pihak kanfanya bagaimana kalau boleh dari pihak kanfa untuk dijual kembali dan seterusnya berarti halal bagi Anda membeli dari orang tersebut kalau enggak berarti tidak saya enggak tahu mungkin saja tiap perusahaan punya kebijakan atau aturan yang berbeda-beda jadi silahkan Anda cek kembali saja aturannya semoga menjawab apa yang ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati